Reformata Shalom Saya Pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek sehingga Memperkaya pemahaman Iman Kristi Reformata Mengupas masalah Sosial politik, gereja Tokoh, konsultasi Keluarga, konsultasi Teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan Dan dapat Selalu menghubungi kami Di Jakarta melalui telpon 021 392 4229 021 392 4229 021 HP 0811 991087 0811 991087 Tabloid Reformata Tabloid Kita Bersama Salam sejahtera Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di PD SAAN Melalui yayasan Mika Yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan PAMA lainnya Di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini di bawah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosial yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita kembali memikirkan tentang Allah Kali ini kita akan mengambil subtema Allah yang maha kuasa El Sadai Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri Kepada Abraham Dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Sesuatu yang kekasih Mari kita melihat bagian ini Allah yang maha kuasa El Sadai dalam bahasa Ibraninya Maka disini kita melihat ketika Tuhan datang kepada Abraham Berumur 99 tahun Abraham Tuhan menampakkan diri dan mengatakan janji tentang anak yang sangat banyak Padahal itu sudah melewati satu masa tua Bagi Sarah tidak lagi mungkin akan mempunyai anak Secara manusia Itu usia dimana tidak lagi produktif Tetapi menjadi menarik sekali justru di tengah-tengah usia yang tidak mungkin Itulah Allah menyatakan janji akan memberikan banyak anak Kontradiksi Di tengah-tengah usia seperti itulah Allah menyatakan janji akan membuat banyak banyak Enggak mungkin Di tengah-tengah kondisi seperti itulah Allah menyatakan janji kepada Abraham Itu sebab menjadi menarik Abraham kok mau percaya Abraham kok terima kok gak protes Karena usia yang tidak mungkin sebetulnya Dan Abraham tahu itu Tetapi kepercayaan Abraham kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada kemahkuasaan Allah itu Nah ini yang menjadi mengagumkan susrah Nah ini yang akan kita pikirkan bersama-sama Betapa luar biasanya kepercayaan kepada Allah yang maha kuasa Yang membuat dia mampu untuk menciptakan atau mendemonstrasikan Satu bentuk iman yang sangat luar biasa Allah yang maha kuasa Maka Abraham sadar betul Bahwa kuasa Allah itu bersifat mutlak Karena kuasa Allah bersifat mutlak Maka kuasa itu tidak bisa dan tidak perlu untuk diganggu-gugat Itu sebab Abraham tidak berkata kepada Tuhan Tuhan Apakah kau tidak salah Membuat aku anak banyak Padahal umurku sekarang 99 Mana bisa Seharusnya kau menempat dijanjimu Puluhan tahun yang lampau dan bukan sekarang Untuk apa kau ulang lagi kalimat itu Karena tahu pada kenyataannya hingga saat ini Aku belum punya anak Untuk apa Tetapi tidak menarik susrah Abraham tidak mengganggu-gugat Karena dia tahu kuasa Allah bersifat mutlak Dia menerimanya Dia sujud kepada Allah Karena apapun yang dikatakan Allah Jadilah Allah maha kuasa Maka kuasanya menguasai segala kalanya Itu pun disadari oleh Abraham Itu sebab realita pahit yang dihadapinya Ketidakmungkinan yang bisa dihitungnya Membuat dia tidak lari dari Allah Karena dia tahu El sadai Allah itu maha kuasa Ia menguasai segalanya Tidak ada yang tidak bisa dikuasainya Allah maha kuasa itu adalah Karena kuasanya melintasi batas Tidak ada yang bisa membatasinya Allah tidak hanya berkuasa Pada teritori atau areal tertentu saja Allah tidak berkuasa Hanya berbicara soal halal rohani saja Allah juga berkuasa Mengatur perekonomian Sosial, politik, dan realita Kehidupan, berbangsa, dan berdegar Allah menyentuh seluruh areal Tidak ada batas Yang mampu membatasi kuasa Allah Bahkan tidak waktu Tidak pula ruang Semuanya Ada dalam kekuasaan Allah Allah maha kuasa Meliputi apapun Yang ada Di dalam dunia Karena dia lain menjadikan Menciptakan segala sesuatu Dan dia menguasainya Ya bukanlah pecipta yang sudah selesai Menciptakan lalu kelimpungan Tidak tahu apa yang harus Diperbuatnya pada ciptaannya Allah maha kuasa Mungkin sutra akan berkata Kalau Allah itu maha kuasa Mengapa dia membiarkan manusia Jatuh ke dalam dosa Pertanyaan klasik yang banyak Diajukan oleh orang Jawabannya sangat seterhana Allah tidak pernah Tidak berdaya Untuk mencegah manusia berdosa Tetapi Allah menghargai manusia Dan memberikan kepercayaan Kepada manusia Yang sudah dicipta Di dalam kesempurnaan Jangan makan buah ini Kalau kau makan Kau akan mati Kepercayaan yang diberikan Penghargaan yang diberikan Karena dianggap Dan ditempatkan manusia Sebagai mahluk yang mampu Untuk berkarya Menta hati memenuhi hukum Allah Tetapi sayang Kepercayaan dilanggar Penghargaan dibuang Manusia menghina dirinya Dengan berbuat dosa Bukan Allah tidak maha kuasa Tapi manusialah Yang menghina dirinya Melecehkan Tidak mampu memelihara Penghargaan yang Allah berikan Allah yang maha kuasa Itu adalah Allah yang Tidak mengenal kemustahilan Itu sebab sekalipun Abraham 99 tahun Janjinya tetap Engkau Akan mempunyai Anak yang sangat banyak Allah itu Tidak mengenal Katamu kemustahilan Sehingga kemandulan Sarah akan menjadi Penghalang bagi rencananya Allah maha kuasa sosra Tidak ada kemampuan manusia Yang menolong Allah Untuk mewujudkan rencananya Tetapi tidak ada kelemahan manusia Yang membuat Allah gagal Mengaktualisasikan kehendaknya Kehendak Allah akan tetap jadi Di dalam kelebihan dan kekurangan manusia Karena itu manusia Tidak boleh pongah Tidak boleh sombong Kalau sesuatu sudah terjadi Di dalam kehidupannya Itu bukan karena kehebatannya Tetapi Allah tidak pernah gagal Hanya karena kekurangan dan kelemahan manusia Allah tidak mengenal kemustahilan Allah tidak membutuhkan manusia Untuk mengaktualisasikan kekuasaannya Karena dia Allah yang luar biasa Allah yang melampaui Allah apapun Allah yang tidak mengenal Kemustahilan Di dalam menyatakan karyanya Oleh karena itu Salah-salah menarik sekali Bahwa kita melihat bagaimana Abraham mengenal Allah itu Allah yang maha kuasa Abraham percaya di usia 99 tahun Bahwa apa yang akan diberikan Allah Akan menjadi sebuah aktual baginya Itu sebab di ayat ketiga dikatakan Sujudlah Abraham Ya sujud kepada Allah itu Ya menyembah kepada Allah itu Sujudlah Abraham Sebagai wujud Ya dan amin Daripada apa yang dikatakan Tuhan Maka kalau kita menonton Dalam sebuah tontonan Kita bayangkan adegan ini Sebetulnya agak lucu dan riskan juga Bagaimana Abraham bisa menerima janji Allah Yang dalam realita Kemampuan ukur manusia Gak mungkin itu diaktualisasi Tetapi itulah iman yang mampu menerobos Segala keterbatasan pikir Untuk menemukan kesejatihan Dari kuasa Allah Yang maha itu Oleh karena itu berbahagialah Abraham Karena imannya Akhirnya ia mampu melihat Kuasa itu Dan Abraham menaklukkan diri Kepada Allah yang maha kuasa Menjadi sesuatu yang lebih lagi Ya tidak saja melihat dan percaya Tetapi dia mempercayakan dirinya Kepada Allah yang maha kuasa Supaya Allah yang maha kuasa itu Menguasai seluruh kehidupannya Yang menyerahkan dirinya Secara penuh Kepada kedaulatan Allah Yang maha kuasa Sehingga kekuasaan Allah itu Yang akan menuntun dan memimbingnya Dan itu menjadi pengharapan dia Yang bulat dan yang sejati Di dalam ketidakmungkinan Karena dia percaya Tidak ada yang mustahil bagi Allah Maka Allah bisa melakukan apapun Yang ingin dikehendakinya Sudah sutara Ini menjadi sesuatu Pemikiran yang sangat serius Bagi kita di jaman modern sekarang Karena apa? Karena sesungguhnya Kemoderenan kita Kemajuan teknologi kita Kemampuan menganalisa Membaca keberadaan kemungkinan Dalam sosial, politik, dan hukum Makan semakin meningginya Nada dan kehebatan para mara normal Untuk beramal apa yang akan terjadi Membuat manusia sepertinya Sudah mempunyai semakin banyak pegangan Di dalam hidup ini Masa depan Daripada bergantung pada kuasa Tuhan Telah diganti Dengan segeplok uang Dan deposito yang limpa Kesehatan Daripada bergantung kepada Tuhan Maka sudah diganti Dengan kepercayaan yang penuh Terhadap teknologi dan kemampuan dokter Yang luar biasa Dan Alternatif Kepada para normal Kemiskinan Sudah diterjemahkan Diaktualisasikan kepada tumpukan-tumpukan Perekonomian Keuangan yang limpah Sebagai wujud pengharapan Anak manusia Dan bukan Bergantung lagi kepada Pemeliharaan Allah Oleh karena itu Sesudah manusia modern Menjadi tidak suka Untuk bergantung kepada Allah Manusia modern suka bergantung kepada dirinya Dan mengandalkan dirinya Maka disitulah Kata kuncinya Yang membuat manusia modern Kehilangan pegangan Kesejatian imannya Kepada Allah yang Maha Kuasa Manusia modern tidak lagi mampu Memandang El Sadai Allah yang Maha Kuasa Dengan perlu rasa syukur Dan menggantungkan seluruh hidupnya Kepada Allah yang Maha Kuasa itu Manusia modern hanya suka Berbahasa-bahasi dengan dia Kalau sudah mentok di dalam usahanya Maka mereka berteriak Tuhan tolonglah Tapi tak pernah mampu Dalam keutuhan Memasrahkan dirinya Tapi tak pernah mampu Dalam keutuhan Untuk mempercayakan Dan menggantungkan Seluruh pengharapan Kepada Tuhannya Oleh karena itu Sesudah Kegagalan manusia Menjadi sebuah Kegagalan yang menyedihkan Kegagalan manusia Sangat memilukan Karena manusia gagal Menemukan kesejatian Manusia gagal Menemukan Kuasa yang maha Yang mampu memprotek Yang mampu melindungi Setiap orang yang percaya Kepadanya Dan mengubah Kebuntuan dan Kemustahilan Menjadi sebuah Nada suka cita Karena terwujudnya Dan menjadi sebuah Kemungkinan Apa Yang tidak terbayangkan Oleh karena itulah Seharusnya manusia-manusia Modern ini Hidup bergantung Kepada Allah Sehingga tidak kehilangan Apa yang menjadi indah Di dalam hidupnya Kebergantungan Kepada diri Yang sangat terbatas Seringkali berakhir Dengan depress Yang begitu tinggi Di dalam kehidupan Pressure-pressure Yang begitu berat Membuat kita Stress Berat Tetapi Kalau kita mau berpikir Adalah kesalahan Dan kebodohan kita sendiri Sementara kita Mempunyai Allah Yang Maha Kuasa Tapi kita bergantung Kepada diri Yang tidak kuasa itu Yang sebetulnya Kita sadari Di dalam kejujuran Yang sejati Kita gak ada Apa-apanya Tetapi toh Akhirnya Kita jadikan pula Diri kita kebergantungan Karena mungkin Akan ada apa-apanya Apa-apa Ya harta Apa-apa Ya kuasa Hat apa Ya opportunity Apa-apa Dan lain-lainnya Yang muncul Menjadi berhala baru Dalam hidup kita Karena itu Mari mengenal Allah-Allah yang Maha Kuasa Yang meng-cover Seluruh kebutuhan kita Menjaga dan melindungi kita Karena itu Janganlah menghina dia Sebenarnya dia Sebenarnya dia tidak Tidak mampu Untuk memelihara Hidup kita Tetapi sebaliknya Jangan pula Menghina diri kita Dengan mempercayakan diri Kepada kekuatan relatif Di dalam kehidupan Dan bukannya bergantung Penuh Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu Oleh karena itu Sesuaran kekasih Menjadi penting Untuk kita pikirkan Bersama-sama Bagaimana kemudian Kita hidup berpusat Kepada Allah yang Maha Kuasa Memusatkan seluruh kehendak Memusatkan seluruh cita-cita Memusatkan seluruh tindakan Hari ke hari kita Kepada dia Sehingga dia yang mengelola Memanage seluruh kehidupan kita Mengendalikan kita Di dalam kekuasaannya Yang penuh Yang bersifat mutlak itu Yang tidak mengenal Kemustahilan itu Sehingga kita dimerdekakan Di dalam merancang Bangun masa depan Dan kehidupan Kita dimerdekakan Karena pimpinan kuasa Tuhan Dimerdekakan Dari rasa takut Kenapa Ngapain anda takut Kalau memang Allah Maha Kuasa Dimerdekakan Dari berbagai Kengerian-kengerian Yang membuat kita Stres dan depressed Kenapa Ngapain anda stres Kalau Allah yang menjamin Segala sesuatunya Karena dia Maha Kuasa Dan di dalam Kemah Kuasaannya Dia mampu Menjamin kita Bukankah Saudara-saudara Seharusnya Situasi-situasi Atau kondisi-kondisi Seperti itu Memberikan kelegaan Kenikmatan Bagi kita Oleh karena itu Terasa menjadi bodoh Bukan Ketika kita ditimpa Rasa stres yang mendalam Hanya karena berbagai persoalan Yang muncul ke permukaan Persoalan itu kemudian Merengut kebahagiaan Bahkan berlarut-larut Menyita Separuh hidup kita Atau mungkin Seluruh hidup kita Sehingga ketenangan Kenikmatan Tak pernah Seutuhnya menjadi milik kita Semua Semua seakan-akan Angan-angan Bayang-bayang Yang datang dan pergi Indah di hari minggu Tapi pahit di luar itu Oleh karena itu Sesuatu yang kekasih Mari menjadi bijak Dan jangan bodoh Dengan mempercayakan diri Kepada Allah yang maha kuasa itu Mari menjadi bijak Dan jangan bodoh Dengan menganggap diri kita Super dan hebat Karena harta yang kita miliki Kekuasaan Relasi yang hebat Jangan menjadi bijak Dan bodoh Dengan mengandalkan Segala apa yang Fana di dalam kehidupan ini Karena Tuhan lah Yang sejati Oleh karena itu Mari lah kita bijak Untuk mempercayakan diri Kepada Allah yang maha kuasa El Sadai Menggantungkan seluruh kehidupan Dan pengharapan kita Di dalam dia Sehingga kita menjadi Tangguh bersama dengan dia Tangguh berkarya Di dalam dia Ini menjadi penting Di dalam kehidupan kita Susur aku Allah yang maha kuasa Tak cukup untuk kita Katakan dia maha kuasa Allah yang maha kuasa Tak cukup untuk kita Kotbakan dia maha kuasa Tetapi Allah yang maha kuasa Itu harus hidup di hidup kita Dan hidup kita membuktikan Bahwa Allah itu ada Dan menguasai kita Hidup kita membuktikan Bahwa Allah itu ada Dan menyertai kita Hidup itu membuktikan Bahwa kita merdeka Karena kuasanya yang limpah Yang melintasi batas Yang melewati apapun Yang ada Betapa indahnya hidup Di dalam pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa itu Karena itulah orang-orang percaya Hidup berkemenangan seperti Abraham Berkemenangan Yang percaya di dalam kemustahilan Yang menaruh harap Dalam ketidakmungkinan Yang sujud Di dalam penantian Tetapi akhirnya Abraham berhak dan menemukan Kesejatian Mempunyai anak banyak Yaitu setiap orang yang percaya Karena memang di dalam Bapak orang percaya itu Yang mampu menangkap dan menerima semua itu Sekalipun tak terlihat oleh mata Tapi hidupnya tak menjadi susah dan mengutuki Betapa kurang yang dimilikinya Sebaliknya Ia begitu tenang dan percaya Bahkan ketika Tuhan meminta Anas mata wayang yang diberikan Ia percaya Allah yang Maha Kuasa itu akan menyediakan gantinya Pertama luar biasanya susra Jadi Abraham itu percaya kepada Allah yang Maha Kuasa Dalam suka dan duka Dalam penantian akan isak Dan Ketika Tuhan minta untuk isak dikorbankan Tak ada yang berubah pada Abraham Yang berubahnya peristiwa demi peristiwa Konteks yang berjalan Tetapi iman Abraham tetap kepada Allah yang sama Allah yang Maha Kuasa El Sadai Oleh karena itu sesuatu yang terkasih Marilah kita bijak dan belajar dari kehidupan Abraham Marilah kita bijak dan belajar Dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang mewarnai Abraham Semakin hari Abraham di dalam hidupnya semakin bergantung kepada Tuhan Yang menggantungkan seluruh masa depannya kepada Tuhan Yang mempercayakan seluruh kehidupan perjalanan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Karena dia tahu El Sadai Allah Maha Kuasa Maka Allah yang Maha Kuasa tidak akan mungkin meninggalkan dia Allah yang Maha Kuasa itu tidak akan mungkin lumpuh dan tidak berdaya untuk menolong dia Allah itu tidak mungkin gagal menolong dia Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah itu Oleh karena itu Mari kita berani mengevaluasi diri kita Saya coba mengajak kita untuk berpikir dan merenung sama-sama secara mendalam Sebetulnya Sebetulnya dan sebetulnya Apakah kita percaya Allah itu Maha Kuasa Kalau iya Apakah kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada dia Kalau iya Apakah kita merasa begitu merdeka hidup ini Dan kalau iya Apakah orang bisa melihatnya Atas sebaliknya Allah Maha Kuasa nyala sekedar angan-angan Yang kita tanamkan dalam keagamaan Kita katakan ya Karena memang itu yang diajarkan kepada kita Tetapi sesungguhnya Itu tidak berakar Apalagi bertumbuh dan berbuah Di dalam hidup kita Itu hanya sekedar slogan pengakuan keagamaan yang kosong Tanpa daya Sehingga ketika persoalan itu datang Kita terpuruk dan orang terkejut Bukankah dia orang yang dekat dengan Tuhan itu Kita terpuruk dan orang kaget Karena kita mengalami berbagai kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita Karena nyatalah Allah yang Maha Kuasa Sekedar ada dalam pengakuan kata Tetapi tidak hidup di dalam hidup kita Apalagi menghidupi hidup kita Mengkata sesuatu yang kekasih Perenungan yang jujur kepada diri kita Akan membawa kita pada kesejatian Tak perlu malu Karena itu berkatalah kepada Tuhan Ampuni aku Terlalu sering aku menyebut yang kau Maha Kuasa Tapi tak pernah aku biarkan yang kau menguasai hidupku ya Tuhan Berbahagialah anda Berbahagialah saudara Jikalau dengan kelapangan dada Datang jujur di hadapan dia Allah yang Maha Kuasa El Sadai Mengaku jujur di hadapan dia Menemukan kesejatian Kemah Kuasaannya Dan anda bisa menikmatinya Menjadi bagian dari kehidupan Yang anda warisi dan anda wariskan kepada banyak orang Anak cucu Maka biarlah kesaksian Allah yang Maha Kuasa Yang menghidupi kita Menjadi sebuah kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kita Dan orang berkata Sungguh Allah menyertai dia Sungguh Allah tidak pernah meninggalkan dia Sungguh Allah yang Maha Kuasa itu Ada bersama-sama dengan dia Akhirnya kita pun berbahagia Karena melihat berbagai kemustahilan Menjadi sebuah kenyataan Karena melihat apa yang hanya ada di lintasan mimpi anak manusia Menjadi sebuah realita Karena Allah Maha Kuasa Oleh karena itu Tak ada persoalanmu yang terlalu hebat Susur aku Tak ada penyakitmu yang terlalu dahsyat Ya Tidak ada persoalanmu yang terlalu hebat Entah persoalan kantor, rumah, keluarga Tidak ada penyakitmu yang terlalu hebat Entah jantung, cancer Atau AIDS Atau apapun itu Tapi yang ada Allah Maha Kuasa Yang akan mampu menolongmu dari apapun juga Karena itu Jangan coba pikul sendiri Tapi datanglah pada dia El Sadai Alih Maha Kuasa Amen Kita berdoa Kami bersyukur berterima kasih Untuk apa yang bisa kami pikirkan dari firman hidup Biarlah firman itu termeterai dalam batin kami Dan kami hidup seperti apa yang Tuhan mau Belajar dari Abram Menjadi orang percaya yang tangguh Yang percaya Alam Maha Kuasa Dan teraktualisasi nyata di dalam kehidupannya Sehingga bukan hanya sekedar kata Tapi fakta Dan biarlah itu hidup dalam hidup kami menjadi kesaksian Yang nyata ya Allah Dan orang akan berkata sungguh Kami adalah anak-anakmu Karena itu El Sadai Allah yang Maha Kuasa Ajari kami bergantung penuh padamu Berkemenangan di dalam engkau Untuk puji hormat bagi namamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa Dan bersyukur Mohon pimpinan Tuhan setantiasa Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sireit Bagi Anda yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani Melalui doa, daya, dan dana Silakan menghubungi kami di 021-392-4229 021-392-4229 Atau SMS di 0811-991087 0811-991087 Ikuti juga website kami Di www.yapamah.com Atau di www.reformata.com Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama